bismillah yuk kita buat sedihan pagi pagi-pagi daripada kita bikin teh mending buat kayak gini nih suami kita sehat anak-anak sehat kita pun ikut sehat ya kan ya aku insyaallah rajin loh tiap hari hampir tiap hari bikin rimbang sampai aku punya kelenan khusus memotong kunyit kayak gini aku senang banget sama namanya kunyit aku punya cerita loh ini kunyitnya aku cuma satu jempol aja ya caranya mudah loh bikin sedihan itu jadi ibu-ibu itu gak harus sakau pagi hari ada teh gak ya, ada gula pasir gak ya harus gitu, bukan zamannya lagi kita cari teh mending kita iris-iris kunyit pergi ke warung bentar terus beli kunyit iris-iris kunyitnya lalu kita tuang di gelas terus jahenya nih, saking aku sukanya sama rimbang nih ada stok sendiri kalau beli jahe itu sekali beli itu satu kilo jahe itu aku sukanya jahe merah karena rasanya itu lebih kitas nih, aku suka pedasnya jahe aku kasih satu jempol ya ini jahenya kurang bagus waktu itu jadi agar aku kupas-kupas bersihinnya ini jahenya satu jempol aku jahe itu aku gak kuiris sih aku geprek aja karena males miris selalu lama kalau aku gepreknya pakai ini aku lekan jahenya kita geprek ya cepat cepat jadikan jahenya bentar aja kan lalu jahenya kita tuang sini masukkan lagi gelas kemudian ini serenya aku juga suka serai eh, ngomong-ngomong serai aku kemarin ketemu ibu-ibu yang super gendut banget aku samperan sama ibu itu dia cerita lututnya itu katanya gak pernah kumat lagi karena tiap pagi itu minum rutin minum serai nah serai ini memang bagus untuk nyeri sendi ya makanya waktu dulu almarhum ibu itu sakit dia disarankan direndam kakinya sakit setruk ya direndam pakai rebusan serai ibu itu katanya rutin tiap hari kembali ke cerita ibu tadi ya ibu itu katanya rutin tiap hari minum rebusan serai dan memang terbukti aku itu sendiri kakihan loh makan minum seduhan serai gini ini serai seber serai itu seberapa sih di warung depan rumah juga banyak kan tumbuh liar nih ya ya serainya juga aku geprek juga ya serainya aku geprek juga serainya satu batang aja gak usah banyak-banyak geprek juga ya geprek samping bernyanyi kita disini sambil geprek sambil jangan sampai caget bismillah semoga dengan wasilah yang ada dari alam ini kita jadikan sehat ya ini serainya ada kok geprek aja bisa juga diiris kok sampai aku males karena aku lebih suka pek 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 cepat langsung kita masukkan gelas nih masukkan gelas ya nih ada kunyit ada jahe ada serai lalu kita tuang sama air panas ingat ya jahenya sejempol kunyitnya satu kelingking serainya satu kita tuang air mendidih ya nih rutin kalau gak sempat pagi menjelang tidur bisa kita bikin biasanya aku tuh kalau saking cintanya sama rimpangan ini nih kalau gak sempat pagi aku bikinnya malam malam menjelang tidur dan pak su itu ayahnya anak-anak itu doyan banget sama yang kayak gini-gini nih kalau dua hari anjang gak dibuat gini bunda kok udah lama sih gak dibuatin rimpangan iya ya nanti bunda buatin anak-anak juga awalnya dia gak suka sama minuman gini pertama aku kasih satu cangkir aja terus dinaikkan setengah gelas lama-lama satu gelas doyan semua anak-anak itu sambil sambil di edukasi daripada minum teh lalu kan kita buat minum teh gini nih sehat mudah murah begini warung kunyit itu seberapa di warung aku beli tadi seperempat itu cuman berapa ya seperempat cuman empat ribu dapatnya banyak loh bisa dipakai berkali-kali nah jadi usahakan tiap hari minum seperempuan kayak gini mau pagi atau sore atau malam menjelang tidur nah akhirnya tadi kan panas nah kalau mau rasa kalau udah dingin nanti ya bukan dingin sih hangat kita kasih jeruk nipis nih jeruk nipis jadi sekali minum jahenya dapat jahenya dapat anti-inflamasi anti-nyeri anti-radang anti-kanker dikunyit juga ada anti-tumor di seri ada anti-nyeri juga jadi disini kalau ini ini apa ini nipis nipis ini mana ya nipisnya ya nah nipis ini aku biasanya kasih setengah aja anak kalau terlalu kecil juga gak suka sama kecil-kecil tasem-asem ya aku kasih separuh aja separuh itu tapi jeruknya itu nipisnya itu dikasih setelah ini hangat nah hangat kita tuang biasanya aku tuang ini aku tuang nipis habis itu anak-anak itu kan gak mau ampasnya bunda aku gak mau katanya yaudah bunda saring kayak gitu kan nah saring anak-anak mau nih ini kita senti ya nah udah hangat udah siap dikasih namanya jeruk nipis belum ya tunggu biarkan dia hangat baru nanti bisa jeruk nipis nih jeruk nipis ini kalau untuk anak-anak bisa kita saring biar mereka langsung selurup-selurup terus dikasih madu biar dapat hasiatnya dobel ya madu pemanisnya kalau gak punya madu bisa pakai gula aren gula kelapa gula gula-gula yang sehat jangan sampai gula pasir nih jadi mulai sekarang yuk rutin kan buat kayak ginian aku udah bertahun-tahun udah hampir 4 tahun ini ya aku merupakan kayak gini dan insyaallah ketagihan banget sama hasiatnya yuk buat yuk nih tipisnya nanti sama madunya ya oke buat ya terus dikasih